Banyak orang yang telah akan menyusul masuk surga bersama Bakinan Nabi SAW, siapakah mereka? Bakinan Nabi SAW adalah pertama kali orang yang akan mengotok surga. Tentunya jika beliau orang pertama, ada yang akan menyusul. Banyak orang yang telah akan menyusul masuk surga bersama Bakinan Nabi SAW, siapakah mereka? Siapapun yang memperbaiki hubungannya saat ini, yang tadi jaringannya, jalinan jaringannya tadi yang dijaga. Bisa saja dikisahkan seorang perempuan yang ternyata beliau menyambung jalinan dengan Dabi Muhammad setelah suaminya meninggal menjaga anak-anaknya sampai dihantarkan, memuliakan anak yatim. Bisa saja yang lain dengan dakwahnya, dengan menyebarkan ilmunya, serius diniatkan itu semuanya. Yang punya kekayaan pun dengan kekayaannya, dijadikan ini untuk sambung dengan Nabi. Maka orang-orang seperti ini pada akhirnya akan menyusul. Nabi pertama kali mengetuk pintu surga dan akan menyusul orang-orang itu nanti kepada Bakinan Nabi SAW. Beliau tekankan bahwa Bakinan Nabi bukan khusus miliknya ulama, bukan khusus miliknya habaib kata baginda, kata beliau. Akan tapi khusus bagi kita yang mau menjaga hubungan dengan Bakinan Nabi SAW. Semakin kita serius menjaga hubungan, maka akan ada madad. Ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Akan Allah berikan kepada kita yang menjadi sebab kita bisa ngejar nanti, bisa menyusul Nabi masuk surganya. Maka dari itu jangan kau tutup, itu jalinan. Jangan kau putus, itu jalinan. Sambung terus, jangan kau tutup, itu pintu. Ayo kita buka, sambung hati dengan Nabi. Sambung hubungan dengan Nabi SAW. Jangan sekali-kali menutup. Agar kita bisa menyusul dan kelak bisa bersama. Bakinan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa bersolawat kepada Bakinan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sallam.